Keluaran pasal 30 ayat 22 sampai ayat yang ke 25 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Ambilah rempah-rempah pilihan Ur tetesan 500 sikal Dan kayu manis yang harum setengah dari itu Yakni 250 sikal Dan tebu yang baik 250 sikal Dan kayu teja 500 sikal Dan ditimbang menurut sikal kudus Dan minyak zaitun satu hin Tuhan memerintahkan kepada Musa Untuk buat minyak urapan Minyak urapan itu bukan cuma sekedar minyak Tapi ada satu persaratan-persaratan khusus Yang membuat minyak ini menjadi minyak urapan Lalu Tuhan perintahkan di ayat selanjutnya Kau urapi barang-barang ini Barang-barang yang diurapi akan menjadi kudus Lalu kau urapilah Harun dan anak-anaknya Siapapun yang diurapi Maka dia jadi kudus Apa yang kudus di mata Tuhan Apa yang dikuduskan Itulah yang Tuhan akan apa? Pelihara, lindungi, dan berkati Minyak urapan ini sangat penting dalam kehidupan kita Kenapa kok sangat penting? Saudara dan saya perlu diurapi oleh roh kudus Kenapa saudara? Sebab pengurapan akan membuat perbedaan dalam hidup kita Dan saya perlu diurapi oleh roh kudus